Terjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video kali ini masih melanjutkan merancang bagaimana sebuah tanggal memunculkan nilai serinya. Setelah itu kita akan memakai nilai seri tersebut untuk mencari horoskopnya, bintangnya. Kita lanjutkan bersama-sama sebagai berikut hari. Ini adalah tayangan yang sudah kita buat pada video saya sebelumnya. Di mana kalau kita cermat, ini hanya ada 11 bintang. Yaitu Pixas, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leogirgo, Ibra, Scorpius, Gitor, dan Capricorn. Ada satu bintang yang tersembunyi yang belum kita tercover di situ. Sehingga kalau kita buat urutannya, panduannya. Dombannya adalah, sebentar, pedomannya untuk bintang. Itu kan sudah kita buat di mana ya. Ini akan kita pakai sebagai panduan. Di sini, ini layout pas sementara ya. Nanti juga ada beberapa range yang saya kasih warna merah yang saya jelaskan nanti. Ini sebelumnya akan kita try terlebih dahulu hasil pekerjaan yang lalu. Namun sudah saya buatkan ini. Artinya apa? Artinya untuk cek ya. Jadi yang saya kasih warna teks merah dan bold. Ini untuk test case. Maksud saya begini. Dari sebelas yang tercover, misalnya ada pekses itu kan nilainya 50 sampai 80. Artinya kalau range-nya antara 50 sampai 80 pasti pekses. Aries itu antara 81 sampai 110. Kalau antara 81 sampai 110 pasti aries dan seterusnya. Sampai terakhir 358 sampai 366 itu untuk Capricorn. Sementara untuk aquaris belum tercover sehingga nanti akan terjadi error. Contoh, misalnya kita cek salah satu untuk pekses antara 50 sampai 80. Misalnya kita isi 55. Akan muncul pekses. Betul. Random lagi. Berikutnya langsung saja ke cancer. Cancer misalnya 179 misalnya ya. 179. Nah muncul betul ya. Satu lagi. Katakanlah di antara 328 sampai 357. Misalnya Sagittarius. Kita masukkan di sini nilainya katakanlah 335. Sagittarius. Betul ya. Nah, namun untuk yang di luar ini ya. Sebentar, kalau kita lihat kita hitung jumlahnya harusnya kan 12 tetapi ini hanya 11. Nah, otomatis yang di luar ini nggak masuk. Ini yang saya kasih range dengan border warna merah ini ya. Yang mulai UVW ini. Ini saya sembunyikan karena background-nya putih, tulisannya putih. Ini saya buat tulisannya warna hitam. Nah, di sini. Berarti kalau nilainya lebih kecil dari 50, dia error. Misalnya saya isi 35. Error. Not available. Satu juga error. Maka tekniknya bagaimana? Sebelum melakukan teknik itu, yang barusan saya simulasikan. Ini cara membuatnya rumus seperti apa. Begini. Yang merah ini yang saya kasih. Apa ya? Border. Maksudnya bukan. Border shadow. Ini saya kasih shadow warna biru. Shadow warna biru. Ini nilai yang cecek. Saya kasih biru juga di bawahnya. Ini nilai yang cecek. Sedangkan ini rumusnya. Yang saya kasih shadow warna hijau. Ini adalah rumusnya. Kita pancing ya. 3, 3, 5. 3, 3, 5. Kemudian membuat rumusnya yang di atas ini. Ini adalah dengan rumus VLOOKUP biasa. Yaitu insert function. VLOOKUP. Kemudian klik di sini. Lalu tablernya sudah saya kasih nama bintang. Nah yang namanya bintang itu antara 50 strip 80 sampai apricorn ini. Yang ini. Itu namanya bintang. Nimpoknya. Lalu kolom kedua. Lalu ininya satu. Maka hasilnya kalau di oke. Seperti yang ada di formula risal ini adalah Sagittarius. RUMUS. Tetapi kalau ini saya isi nilai 55 masih mau ya. Yaitu fix size. Tapi kalau ini saya isi 50 juga masih benar ya. Tapi begitu 49 karena lebih kecil dari itu. Error. Not available. Not available ini artinya adalah Aquarius maksudnya. Nah lalu solusinya seperti apa. Nah maka rumusnya harus diganti. Rumusnya. Ini saya betulkan lagi ya. 335 betul. Oke. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah IF. Rumusnya ada IF. Rumus gabungan antara IF dengan VLOOKUP. Nah jika nilai yang dicek lebih kecil dari 50. Maka errornya kan Aquarius. Maka kita ketik dengan nonda petik. Double. Hapus. Double. Aqua. Reus. Petik double. Tutup. Nah jika tidak. Jika tidak lebih kecil dari 50. Kita baru membuat MUUS yang tadi. Yaitu insert function di sini. Kalau rumus di dalam rumus. Insert functionnya lewat panah kecil ini ya. Itu VLOOKUP dari ini. Kemudian tabularnya kita tutup kasih sama. Yaitu bintang. Dan kalau indik nombornya tutup 2. Lookup range ukup 1. Kemudian oke. Nah disini masih hasilnya sama ya. Hanya bedanya ini saya kasih. Sido warna agak coklat terang ini. Karena ini nanti hasilnya beda. Ini 355, 355 sama ya. Sekarang kalau ini saya isi misalnya 35. Error. Tetapi kalau ini kita isi 35 dia benar. Jadi benar. Jadi aku Marius. Nah nanti silahkan anda cek satu-satu rumus yang sudah kita buat sama-sama ini. Silahkan kalau ada error atau anda menemukan error silahkan kirimkan komentar di video ini. Atau anda bisa kirim WhatsApp di dalam yang saya tulis di dalam description video ini. Begitu. Nah ini adalah langkah yang harus anda paham. Setelah anda memahami langkah ini baru nanti kita akan menggabungkan nilai-nilai itu. Nilai ini kan nilai masih manual. Nantinya angka 35 atau angka berapapun yang kita ketikkan ini bukan angka tetapi tanggal. Tanggal berapapun. Tanggal dan bulan. Saya kira tanggal dan bulan tidak perlu menyebut tahun. Nanti otomatis memiliki gantangnya. Namun demikian saya kira agak-agaknya harus mencoba terlebih dahulu apa yang baru saja saya sampaikan ini. Supaya anda paham. Anda harus paham. Kalau anda kurang jelas atau kurang paham. Silahkan tulis pertanyaan di WA yang nomornya ada di description video ini. Demikian. Kalau anda terinspirasi dari video saya ini silahkan di like. Di like kemudian share. Supaya relasi teman atau siapapun yang membutuhkan informasi dan inspirasi ini juga mereka terserahkan juga. Akhirnya mereka paham dan menjadi kompeten. Karena yang menjadi kebutuhan kita adalah orang-orang yang kompeten. Dengan kompeten, siapapun yang kompeten akan tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK, Santo Computer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.